kertas lakmus merah tetap merah dan kertas lakmus biru tetap biru apabila dicelupkan ke dalam larutan solusinya jadi teman-teman kalau dia kertas lakmus itu hanya ada dua lakmus merah dan lakmus biru jadi apabila dia dimasukkan ke dalam larutan bersifat asam ingat aja teman-teman akhirnya M maka ini akan berubah menjadi merah tapi kalau dia larutannya adalah basah awalnya adalah B maka lakmusnya akan berubah menjadi biru tapi kalau dia tidak asam maupun basah maka lakmusnya akan tetap artinya merah tetap merah biru tetap biru nah disini katanya lakmus merahnya tetap merah dan lakmus birunya tetap biru artinya tidak terjadi perubahan warna berarti dia tidak pada larutan asam maupun basah kita cek yang pertama air kapur jadi air kapur ini teman-teman rumusnya adalah C AOH dua kali jadi kalau yang ada OH-OH nya ini termasuk ke dalam larutan apa ya larutan basah berarti kalau larutan basah maka lakmusnya akan berubah menjadi biru berarti salah ya teman-teman alkohol jadi alkohol itu dia rumusnya begini teman-teman R kemudian OH jadi alkohol ini dia tidak termasuk ke dalam asam maupun ke dalam basah jadi dia bersifat netral berarti jawabannya yang B ya teman-teman cukah ya cukah kalau cukah ini rumusnya adalah CH3COOH ini termasuk ke dalam ya asam asam cukah berarti kalau asam M ini nanti merah natrium hidroksida ini rumusnya adalah NaOH berarti yang ada OH-OH nya adalah basah asam sulfat udah jelas ya teman-teman H2SO4 berarti ini asam udah jelas dinamanya disitu adalah asam sulfat berarti lakmusnya merah nah yang tidak terjadi perubahan pada kertas lakmus jawabannya adalah B alkohol terima kasih teman-teman apabila teman-teman menyukai video ini jangan lupa subscribe dan like video ini terima kasih selamat menikmati